BAHASA ROH BAHASA ROH dicatat turun pertama kali di atas para rasul sehingga mereka dapat berbicara dan mewartakan Injil meskipun orang lain itu berbahasa yang berbeda itu dapat kita lihat di kisah para rasul Bapak dan Ibu banyak orang bertanya tentang BAHASA ROH dan beberapa hal yang anda harus ketahui tentang BAHASA ROH berikut saya akan jelaskan Yang pertama begini Bahasa ROH itu tidak dapat diperajari Jadi tidak ada yang namanya bahasa ROH itu bisa diajarkan oleh seorang hamba Tuhan atau siapapun Jadi Bapak dan Ibu bahasa ROH itu tidak bisa diperajari Yang kedua begini Saat orang berbahasa ROH Dia dapat melakukannya dengan sadar Tetapi ada juga yang melakukannya dengan tidak sadar Maksudnya yang dia melakukannya yang tidak sadar Dia akan seperti orang keserupan Tetapi dia jelas beda dengan orang keserupan Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah hasil bimbingan dari ROH Kudus Dan umumnya dia mendapatkan bahasa ROH saat dia mendapatkan kepenuhan dari ROH Kudus Nah yang berikutnya lagi yang ketiga begini Bapak dan Ibu Anda bisa memperoleh bahasa ROH ketika Anda meminta sepenuh hati dengan ROH Kudus Sebab dikatakan begini ROH Kudus sendiri telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Untuk diberikan kepada orang yang percaya kepadanya Haleluya Yang berikutnya lagi yang keempat begini Bapak dan Ibu Jika Anda masih belum mendapatkan bahasa ROH Anda harus haus Ada sebuah kerinduan kemauan yang besar untuk mendapatkannya Jadi beberapa kasus orang berkata kepada saya Saya sudah berdoa minta untuk dapat bahasa ROH Tapi sampai saat ini belum juga dapat Saya akan bilang bahwa Anda harus haus Anda harus punya kerinduan kemauan yang besar untuk mendapatkannya Kita lihat di firman Tuhan Di Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38 berkata begini Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air hidup Haleluya ini luar biasa Jadi kalau kita masih belum mendapatkannya Kita harus benar-benar haus Kita benar-benar punya kerinduan dan kemauan besar Untuk terus meminta kepada Tuhan Puji nama Tuhan Yang berikut yang kelima begini Bahasa ROH Bisa didapatkan lewat penumpangan tangan dari hamba Tuhan Dari mana kebenarannya ini Mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya Di mana ayatnya Kita lihat di kisah para rasul Pasal 19 ayat 6 Saya ulangi lagi Kisah para rasul Pasal 19 ayat 6 Dikatakan begini Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah ROH kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa ROH dan berlubuat Ini ada dua karunia yang diberikan Waktu rasul Paulus menumpangkan tangan kepada orang Jadi saya sangat percaya Hal ini pun masih terus berlaku Sampai hari ini Di mana kalau kita sebagai hamba Tuhan Yang Tuhan pakai Tuhan urapi Saat kita menumpangkan tangan ROH kudus akan turun kepada orang tersebut Yang kita tumpangkan tangan itu Haleluya Puji nama Tuhan Yang keenam Jangan melarang orang berbahasa ROH Firman Tuhan Di 1 Korintus pasal 14 ayat 39 Karena itu saudara saudaraku Usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk berlubuat Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa ROH Ini firman Tuhan dengan jelas sudah memberitahukan kepada kita Jangan kita melarang orang berbahasa ROH Hari-hari ini saya melihat begini Terlalu banyak anak muda Yang Tidak berpengetahuan Dan sembarang berkata-kata Melecehkan Bahasa ROH Mereka bikin video YouTube Mereka menetawakan bahasa ROH Dan mereka meniru-niru Ada yang membuat sesuatu lelucuan Saya tidak tahu apa maksudnya Menghina atau gimana dan sebagainya Tapi jelas satu hal begini Mereka intinya itu menetawakan orang berbahasa ROH Bapak dan ibu Kemudian mereka mencap bahwa itu sudah sesat Sekali lagi saya mau berkata begini Kalau anda kurang pengetahuan Sebaiknya anda jangan banyak berkomentar Apalagi anda berkata bahwa itu sesat Alkitab berkata di Yudas 1 ayat 10 Dengarkan firman Tuhan ini Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui Dan justru apa yang mereka ketahui dengan narurinya Seperti binatang tidak berakal Itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka Jangan sampai anda membuat dosa Dengan anda menghujat Bahasa ROH Menghujat ROH kudus itu sendiri Jangan sampai anda melakukan kesalahan yang fatal Yang seharusnya anda tidak perlu anda lakukan Hanya karena anda mau sok tahu Dan menilai-nilai Dan mengkritisi orang Saya mau bilang begini Kalau anda tidak mengerti tentang bahasa ROH Lebih baik anda jangan mencoba-coba untuk Membuat sebuah konten video Yang menjelek-jelekkan orang yang sedang berbahasa ROH Saya tidak heran Kalau orang-orang seperti itu Pada akhir hidupnya Dia tidak pernah mendapatkan Satu karunia pun Dari sembilan karunia ROH yang ada Padahal Sembilan karunia ROH itu ada gratis Diberikan oleh Tuhan untuk umatnya Yaitu kita yang percaya pada Yesus sebagai juru dan selamat Ada banyak orang yang juga membahas Karunia karunia ROH Diversus dengan Buah-buah ROH Sebenarnya saya mau bertanya Untuk apa itu semua Bukankah karunia ROH dan buah ROH Itu berasal dari ROH kudus Berasal dari Kristus Yesus Laku kenapa perlu diversus Itu semua dari Tuhan Kenapa orang mesti beranggapan Bahwa buah ROH lebih penting Daripada karunia ROH Saya mau berkata begini Jangan kita cuma Mengambil sebuah Ayat Di 1 Korintus 13 Berkata kasih melebihi semuanya Kasih melebihi iman dan pengharapan Lalu kita langsung berasumsi Bahwa karunia Karunia ROH tidak penting Tapi buah-buah ROH lebih penting Anda salah Justru kekristenan Anda Jika tanpa karunia-karunia ROH Kekristenanmu akan mandek Saya berkata begitu Jadi jangan terlalu sembarang berkomentar Bacalah kitab Anda Supaya Anda tahu kebenaran firman Tuhan Kembali lagi saya akan membahas tentang Bahasa ROH Berikut beberapa tujuan kita berbahasa ROH Menurut akitab Yang pertama Membangun keruanian diri sendiri Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 14 ayat 4 Siapa yang berkata-kata dengan bahasa ROH Ia membangun dirinya sendiri Tapi siapa yang bernubuat Ia membangun jemaat Kita tidak bisa mengandalkan orang lain Untuk membangun kerohanian kita terus 24 jam Tapi kita bisa membangun Kerohanian kita sendiri dengan Tuhan Caranya sederhana sekali Dengan berdoa dalam bahasa ROH Kita bisa berbahasa ROH dimana saja Tidak dipatasi oleh ruang dan waktu Akibatnya Nanti Roh kita akan dikuatkan Atau dicas Dari low bed Menjadi full bed Dan kita akan terus intim Dengan Tuhan Yesus Haleluya Yang kedua Tujuan kita berbahasa ROH Begini Berkomunikasi langsung dengan Tuhan 1 Korintus 14 E2 Berkata begini Siapa yang berkata-kata dengan bahasa ROH Tidak berkata-kata kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oleh ROH Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Dengan baik Oleh ROH Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Bapak dan Ibu Ketika kita berdoa dengan bahasa ROH Kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan Hanya Tuhan yang mengerti Apa yang kita doakan Tidak ada seorang pun yang tahu Maksud doa kita selain Tuhan Bahkan iblis pun tidak mengerti Puji nama Tuhan Yang ketiga Begini Membantu dalam kelemahan kita Ini adalah berbeda Dengan poin yang nomor Yang sebelumnya Di Roma pasal 8 Ayat 26 Berkata demikian Demikian juga ROH membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya Harus berdoa Tapi ROH sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Bapak dan Ibu Ketika kita mengalami Sebuah beban pergumulan Yang terus-menerus Menghampiri kita Kita harus tetap Memprioritaskan Tuhan Kita percaya saja Dan terus berserah pada Tuhan Caranya adalah dengan berdoa Seringkali kita Tidak tahu Mau berkata apa Di dalam doa kita Kita tidak mengerti Kita harus berucap apa lagi Tapi dengan kita berdoa Di dalam ROH ROH sendirilah yang menyampaikan Pergumulan-pergumulan kita Yang tidak terucapkan Kepada Tuhan Jadi Lewat anda berbahasa ROH Anda Akan membantu diri anda Semua kelemahan anda Semua anda merasa tidak berdaya Pergumulan anda yang berat Anda serahkan semua kepada Tuhan Puji nama Tuhan Yang terakhir Begini Tujuan berbahasa ROH Adalah Meningkatkan imun tubuh Kelihatannya aneh Tapi Saya mau Ajak kita Membaca Di 1 Korintus Pasal 14 Eh 14 sampai 15 Sebab jika Aku berdoa dengan bahasa ROH Maka ROH kula yang berdoa Tapi akal budiku Tidak berdoa Jadi apakah yang harus ku buat Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan Memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Ini hal yang cukup menarik Ketika kita berdoa Memuji dan menyembah Tuhan dan roh Roh kita yang berdoa Akal budi kita tidak berdoa Seorang ahli otak dari ORU Yaitu Oral Oral Roberts University Yang bernama Dr. Clark Peterson Dia waktu itu dia melakukan riset ilmiah Dan dia Menemukan bahwa begini Orang-orang yang berbahasa ROH ditemukan di bagian otak kirinya Melepaskan zat berupa cairan kimia Disebut bahwa itu hormon Disebut hormon endorfin Hormon ini ditujukan memang untuk meningkatkan imunitas tubuh sebesar 35-40% Jadi Disimpulkan oleh beliau bahwa Jika seseorang berbahasa ROH Itu Bukan hanya mening bangun kerohanian dia Tetapi juga meningkatkan kesehatan tubuh Ini hal yang luar biasa Yang saya temukan Ada penelitian dari Dr. Clark Peterson ini Saya Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Tuhan memberikan bahasa ROH kepada kita Supaya Kita mendapat banyak manfaat dalam hidup kita Bukan Kita harus menetawakan Menghujat Bahkan mengata-katai yang jelek tentang bahasa ROH Melainkan kita harus belajar untuk melihat Sembilan karunia ROH Salah satunya ada bahasa ROH Itu adalah yang pemberian Tuhan Yang luar biasa Jika anda hari ini Anda belum dapat Bukan berarti Anda bisa Ikut untuk melecehkan Bahasa ROH itu Kalau anda yang mendapat Anda pasti akan bilang Ya, bahasa ROH itu sangat berguna Itu hidup saya Dan jangan menjadi pencemoh Yang setiap kali cuma menetawakan bahasa ROH Karena anda sendiri tidak bisa berbahasa ROH Melainkan anda harus merendahkan hati Ingatlah Sembilan karunia ROH itu Itu adalah pemberian dari Tuhan Bukan pemberian dari setan Tidak ada tertulis Seperti begitu di Alkitab anda Di Alkitab saya juga Itu adalah pemberian dari Tuhan Sembilan karunia ROH itu Harus anda minta Salah satunya ada bahasa ROH Supaya ketika anda mendapat Itu fungsinya Lebih banyak memang untuk diri anda sendiri Dan untuk membangun kerohanian anda Dan lain sebagainya Saya berdoa di dalam Nama Yesus Supaya Bapak dan Ibu yang menonton video ini Anda mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan Tentang pentingnya Untuk bisa anda berbahasa ROH Karena dengan anda berbahasa ROH Anda pasti kuat Dalam menghadapi segala kondisi yang ada Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih.